Yo, halo bre, setelah didahului berbagai bocoran, akhirnya Poco resmi membawa smartphone terbarunya secara global. Terdapat dua model yang diluncurkan, yakni Poco F5 dan F5 Pro. Menariknya dari kedua smartphone tersebut, varian regular atau Poco F5, bakal diumumkan kehadirannya di Indonesia dalam waktu dekat ini. Poco F5 reguler telah muncul di situs e-sertifikasi SDPP iCamcominfo pada tanggal 13 Februari tahun 2023 lalu, dengan nomor model Poco 23049PCD8G, dan memiliki nilai TKDN sebesar 38,20%. Walau Poco F5 menjadi tipe dengan spesifikasi paling standar, namun, smartphone ini telah ditenagai dengan prosesor ngebut dari Qualcomm, yakni Snapdragon 7 Plus Gen 2. Chipset ini memang masuk ke kelas menengah, tapi mempunyai clock speed yang cukup tinggi hingga 2,9 GHz. Poco F5 sebenarnya berbagi spesifikasi yang sama dengan Redmi Note 12 Turbo, yang cuma diedarkan di China saja. Alhasil, konfigurasi RAM dan penyimpanan internalnya pun cukup serupa. Ponsel ini dibekali dengan pilihan RAM 8 atau 12 GB, dengan ruang penyimpanan berkapasitas 256 GB. Begitu juga dengan kapasitas baterainya, benar-benar mirip. Kapasitas baterainya mencapai 5000 mAh, dengan dukungan fast charging 67 Watt. Poco F5 dilengkapi dengan layar berjenis AMOLED dengan ukuran 6,67 inci. Resolusi dan kecepatan refreshnya pun juga sama dengan Redmi Note 12 Turbo, yakni dibekali dengan resolusi layar Full HD+, dengan kecepatan refresh hingga 120 Hz. Layar tersebut juga memiliki touch sampling rate 120 Hz, kecerahan layar mencapai 1000 nits, serta dukungan Dolby Vision dan HDR10+. Tepat di tengah atas layarnya, tersemat sebuah lubang kecil, yang menjadi rumah bagi kamera selfie 16 MP. Pindah ke bagian belakang, Poco telah membekali Poco F5 ini dengan tiga buah kamera belakang. Ketiga kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64 MP dengan dukungan fitur Optical Image Stabilization, kamera 8 MP sebagai lensa ultrawide, dan 2 MP sebagai kamera makro. Untuk kemampuannya, kamera utama ponsel ini dapat merekam video dalam resolusi 4K 30 fps. Sedangkan untuk kamera depannya, hanya mentok di resolusi 1080p 60 fps. Untuk bagian software, Poco F5 telah menjalankan sistem operasi Android 13, yang dibalut dengan tampilan antarmuka MIUI 14. Perusahaan menjanjikan update OS sebanyak 2 kali, dan dukungan keamanan hingga 3 tahun. Fitur pendukung lain dari ponsel ini meliputi, dukungan fitur NFC, IR Blaster, dukungan Bluetooth 5.3, serta sensor pemindai sidik jari yang dibenamkan di layar. Poco F5 hadir dalam balutan warna karbon black, sunstorm white, and electric blue. Di pasar global, harga ponsel ini akan dijual dengan harga mulai 379 dolar, atau sekitar 5,5 juta rupiah. Belum ada informasi pasti kapan ponsel ini hadir di Indonesia, kemungkinan dalam beberapa waktu dekat ini. Kita tunggu aja ya bre. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!